Para pelajar sekolah dasar negeri 3 Batulikin ini antri untuk mendapatkan makanan tambahan berbahan pangan selain beras, berupa bubur ayam, bubur kacang hijau, dan bubur jagung. Pemberian makanan tambahan ini diberikan kerjasama tim penggerak PKK Tanah Bumbu bersama Dinas Ketahanan Pangan Tanah Bumbu. Pemberian makanan tambahan ini dihadiri Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Tanah Bumbu, Haji Sadariah Sudianur, beserta pengurus PKK Kabupaten Tanah Bumbu. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanah Bumbu Mahdi Adinur mengatakan pemberian makanan tambahan ini bertujuan untuk meningkatkan gizi serta makanan sehat bagi anak-anak di Tanah Bumbu. Terkait pengawasan makanan, pihaknya berencana mengadakan alat penguji dan pendeteksi makanan yang nantinya akan digunakan untuk mendeteksi makanan yang dijual di lingkungan sekolah. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Haji Sadariah Sudianur mengatakan dengan pemberian makanan tambahan ini, diharapkan akan membiasakan anak untuk mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman untuk pemenuhan gizi anak. Dalam kesempatan ini juga disampaikan kepada pelajar bagaimana memilih jajanan sekolah yang sehat, aman, dan bergizi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.